Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat YouTube bertemu lagi bersama saya di channelnya Mara 88 yang mengulas putaran penggirian padi dan macam-macam beras hai oke bosku Hai kali ini saya akan membahas Hai ciri-ciri beras sayur Hai kebus itu lanjut ke pembahasannya kebetulan ini tadi siang saya membawa sampelnya beras sayur katanya besok ada langganan yang minta sampel beras sayur makanya besok saya akan anter ini sampelnya Hai Oke bosku kita lanjut aja ke pembahasannya Hai ciri-ciri beras sayur itu seperti apa Oke yang pertama hai 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 beras sayur Hai di tingkat menirnya Hai banyak ya bosku Hai memang kalau beras sayur itu enggak ada penyaringan jadi Hai menir masih banyak perkiraan 30% menir masih ada Hai lalu untuk kebersihan juga hai 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 ya agak sedikit kotor ya Hai padang masih ada batu-batu Hai masih ada padi yang ikut Hai dan dedaknya juga masih ada sedikit Hai lalu untuk bahannya Hai biasanya beras sayur itu bahannya campur Hai kadang ada padi cerang Hai padin pari Hai jadi bahannya itu bermacam-macam Hai tapi untuk kualitas kualitas dari bahan tetap bahannya nomor satu yang bagus Hai cuman karena Hai proses pengelolaan berasan berasnya Hai kurang jadi termasuk beras sayur dan harganya juga biasanya Hai beda dengan yang lain agak-agak murah Hai dengan beras premium apa beras kepala ini jauh lebih murah bosku Hai lalu untuk Hai untuk rasanya ini Hai enak nasi-rasa-nasinya pulen Hai bagus Hai ya cukup cukup nikmatlah buat konsumsi Hai dan untuk Biasanya ini untuk rumah makan rumah makan ini banyak permintaan kalau beras sayur biasanya yang membutuhkan itu rumah makan Hai pedagang nasi goreng Hai pedagang kupatau ya kayak pedagang-pedagang makanan lah tapi untuk pedagang ngomong-pedagang nasi goreng atau Hai nasi Hai goreng itu Hai kurang apa ya kalau kata bahasa orang Sunnah itu kurang biar jadi kurang kalau ini kan agak pulen jadi biasanya kalau tunggu angsi goreng bangunnya yang Hai berger gitu Hai ini bisa lagi diolah menjadi beras premium Hai paling dilakukan pemulesan lagi sama pengayakan menirnya itu Hai harus diambil semua disaring Hai yang dimasukin yaitu Hai beras kepalanya ini yang panjang-panjang yang diambil menirnya turun semua Hai Oke bosku mungkin cukup sekian dulu pembahasan beras sayur dari saya mungkin untuk para senior Hai bukannya saya mengintari atau menur bisa sharing lah bisa sharing bersama saya di komen aja di kolom komentar kita sharing-sharing aja misalnya beras berbagi pengalaman Hai harap saya juga dalam tahap pelajar bosku Hai akhir kata dari saya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai